Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Diven Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini semua orang tidak ada yang berdiri di pavilium Jelas tidak ada satupun dari mereka yang bisa merasakan perubahan aura Xio Yen Karena bagaimanapun kekuatan Xio Yen bagi mereka sudah tak terbayangkan Jadi mereka hanya bisa menggambarkan kekuatan Xio Yen seperti dewa Yang tidak mungkin bagi mereka untuk menandinginya Namun pada saat yang sama hanya Xio Yueli yang dapat merasakannya Dia menatap Xio Yen dengan tatapan terkejut yang terpancah dari matanya Bahkan untuk Xio Yen sendiri bingung dan tidak menyangka dalam situasi seperti ini Tiba-tiba mendapatkan terobosan Meski begitu Xio Yen hanya memiliki pemikiran Bahwa terobosan juga merupakan keberuntungan Yang dia dapat dari Yellow dan semua orang dan dukungan dari tim Fairless Namun Xio Yen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerobos secara langsung keabadian kaisar langkah keempat Seperti sebelumnya saat dia menerobos keabadian kaisar langkah ketiga di Aliansi Dewa Pertarungan Jadi dalam hal ini Xio Yen juga mendapat pemahaman baru tentang keabadian Bukan hanya dia membutuhkan banyak energi untuk berkultifasi seperti sebelumnya Karena dia juga membutuhkan keberuntungan dari seseorang Dan yang kedua adalah suasana hati sendiri Nyatanya keberuntungan Xio Yen sebelumnya kurang baik Karena pengetahuan yang berlebihan Jadi secara alami itu akan menghalangi Xio Yen untuk meningkatkan kekuatannya sendiri Namun sekarang hati dan pikiran Xio Yen dalam keadaan baik Jadi secara alami itu akan mendukung keberuntungannya Memang jika diperhatikan hati dan pikiran dalam keadaan baik Bisa mendapatkan terobosan terlihat sangat sederhana Tetapi sebenarnya itu lebih sulit untuk dilakukan daripada yang dibayangkan Namun karena Xio Yen tidak dapat membayangkannya sama sekali Pandangan Xio Yen beralih untuk melihat wajah-wajah yang dikenalnya Yang membuat hatinya bahkan lebih bersemangat daripada terobosannya sendiri Meskipun pada kenyataannya Semua orang yang dia kenal belum sepenuhnya Karena bagaimanapun dunia sensi sedang mengalami infansi saat ini Jadi akan sangat sulit untuk dapat mengumpulkan semua orang sebanyak mungkin Guru Bagaimana pertumbuhan anak laki-laki Anda? Mereka sudah pada tingkatan apa? Sekarang bisakah saya menjadi guru mereka? Xio Yen bertanya perlahan kepada Yellow Jika Anda membicarakan sebaiknya Anda hati-hati Karena jika Anda menjadi guru mereka Anda harus sering melihat mereka Yellow menjawab Menatap Xio Yen sambil tersenyum Adapun tubuh fisik Yellow saat ini Dia telah berubah menjadi sedikit terlihat lebih tua Karena meskipun kekuatan Yellow sekarang tidak lagi sebanding dengan Xio Yen Tetapi sebenarnya dia juga bekerja keras untuk berkultivasi Namun seberapapun dia terus bergerak macu Pada akhirnya dia juga akan mencapai batasnya Mendengar Xio Yen tersenyum dan menganggukkan kepalanya Pada saat ini semua orang sedang duduk santai di pavilium yang sangat besar Sedangkan untuk Cailin, Sun Er dan wanita lainnya Mereka masih sangat sibuk menyiapkan makanan ringan untuk semua orang Seolah-olah suasana yang hidup ini cukup untuk menghilangkan kesedihan yang mendalam di hati semua orang Dan digantikan dengan senyuman di wajah mereka Tidak seperti sebelumnya yang hanya ada kesedihan dan tidak berdaya di hati semua orang Pada saat ini seluruh pavilium bergema dengan suara tawa dari semua orang Tampaknya hanya pada saat ini tubuh pikiran orang bisa benar-benar rileks Jadi semua orang minum anggur berkualitas dan makan makanan ringan yang enak dan lezat Mereka berbicara sepanjang malam ditemani anggur dan cerita selalu merupakan pasangan yang sempurna Setelah beberapa hari kegembiraan berangsur-angsur meredah Dibawa kepemimpinan Xia Seng Hui dan dua anggota laki-laki dari tim Fairless termasuk Xio San Telah menghilang Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar untuk bermain Jadi bagaimana mungkin mereka akan melewatkan kesempatan seperti itu Meskipun sebenarnya mereka ingin mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama mereka Namun mereka juga tahu bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi bersama sekarang Bagaimanapun Xiaoyan sudah lama tidak bertemu dengan istri-istrinya Kali ini tuan muda cabur kita pasti akan menderita Jelas istri-istrinya tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya Xia Seng Hui berkata dengan keras Yang membuat yang lainnya tertawa terbahak-bahak Sekarang sebagian orang tidak memilih untuk tinggal di pavilium Tetapi memilih untuk berjalan-jalan di alam dewa kuno Pada saat ini semua orang berkeliling alam dewa kuno yang terlihat sangat makmur Sekarang populasi penduduk alam dewa kuno telah meningkat pesat Jadi secara alami pemandangannya menjadi lebih menarik Jadi mereka pergi ke tempat yang paling populer di alam dewa kuno Segera mereka melihat pertarungan antara para dewa di atas ring Yang membuat semburan suara teriakan terus menyebar setiap hari Karena dalam pertarungan antara dewa ini Akan ada hadiah yang berbeda setiap hari Jadi dapat menarik semua orang untuk bergabung dalam pertarungan Namun untuk mendapatkan hadiah ini Mereka juga harus mengalah lawan di atas ring satu sama lain Selain arena pertarungan di alam dewa kuno Juga terdapat rumah lelang yang sangat besar Selama ada orang yang berkumpul Pasti akan ada transaksi untuk bertukar barang Dengan cara ini Alam dewa kuno dapat memobilisasi pasar yang baik Untuk mengurangi pasar yang kacau Dan dapat menghindari beberapa keluhan atau pertengkaran pribadi Tapi sayangnya Alam dewa kuno masih kekurangan tempat untuk berlatih Seperti halnya formasi ruang ilusi yang ditinggalkan Xio Yen Di aliansi dewa pertarungan Yang dapat membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat Dengan cara itu Para petinggi dapat memastikan tingkat daya saing Antara para jenius yang lebih kuat Karena hanya ketika ada persaingan antara para jenius Maka jenius yang lebih kuat akan muncul Setelah beberapa waktu Xio Yen duduk di kursi goyang sambil berjemur di bawah sinar matahari Dengan wajah pucat Meskipun dia sekarang bersama dengan para istrinya Seperti Sun Er Chai Lin King Lin Zen Ni Kim U Er Dan Xio Ki Semuanya berkumpul bersama Tetapi sepertinya dia tidak merasakan cinta yang terpancar dari wajahnya Adapun apa yang terjadi dengan Xio Yen Hanya Xio Yen sendiri yang tahu Jelas Meskipun dia sangat bahagia bertemu semua orang Tetapi dibawa baku hantam dengan keenam istrinya setiap hari Meskipun dia abadi Pasti lututnya bergetar Meski begitu Dibawa kekuatan keabadian Itu dapat dipulihkan dengan sangat cepat Pada saat yang sama Saat Xio Yen menikmati momen santai ini Tiba-tiba cahaya biru di Sri Batu Giok di cincin penyimpanan berkedip-kedip Namun yang membuat Xio Yen cukup terkejut Meskipun Sri Batu Giok dengan cahaya biru yang berkedip Yang berada dalam cincin penyimpanan Dia dapat melihatnya dengan jelas Segera Xio Yen tersadar dari keterkejutannya Kemudian dia mengeluarkan Sri Batu Giok dari cincin penyimpanan Kemudian meletakkannya di tangannya Setelah Sri Batu Giok berkedip di tangannya Xio Yen langsung teringat alam dewa kekacauan Karena setelah Xio Yen dapat keluar dari ruang alam dewa kekacauan Dia mendapatkan benda ini Segera Xio Yen berpikir dalam hatinya Meskipun semua yang terjadi adalah kenyataan Tapi saya masih merasa bahwa semua yang terjadi seperti ilusi Dengan cepat Xio Yen berdiri Kemudian membuka ruang mandiri Untuk mencegah seseorang dapat memasuki ruang yang dia ciptakan selama periode ini Karena jika seperti terakhir kali terjadi Setelah kesadarannya menghilang dari tubuhnya Dia hanya bisa merasakan sakit dari kesadarannya sendiri Jadi dia tidak akan membiarkan seseorang dapat melihat tubuh fisik sendiri Karena bagaimanapun Xio Yen tidak tahu apa yang terjadi Jika seseorang dapat melihatnya Meskipun sekarang dia berada di alam dewa kuno Apalagi di rumahnya sendiri Xio Yen tidak memiliki khawatiran tentang ini Meskipun begitu dia tetap harus berhati-hati Sekarang Xio Yen duduk bersilah di atas tempat tidur Kemudian dengan cepat dia mengeluarkan sirib batu giyok yang bersinar Dengan cahaya biru Segera Xio Yen menarik nafas dalam-dalam Kemudian menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menembus ke dalam sirib batu giyok Tiba-tiba terdengar ledakan keras di sekitarnya Lalu berubah menjadi awan biru yang tak terhitung jumlahnya Pada saat yang sama Xio Yen merasa bahwa tubuhnya ditarik secara paksa Kedepan dengan kekuatan yang sangat besar Yang membuat fisik dia bergetar dengan cepat Pada awalnya Xio Yen bergerak maju dengan cepat di atas tiang untuk sesaat Dan baru kemudian dia merasakan pusing Tapi tiba-tiba merasa ada kekerasan di bawah kakinya Tepat ketika dia melihat ke bawah Dia menemukan bahwa ada platform batu dengan angka nomor 9 Yang tertulis di atasnya dengan mengesankan Segera bayangan di depannya dengan cepat bubar Karena Xio Yen pernah datang ke alam dewa kekacauan Dan dalam ruang ini sebelumnya Sekarang masih terdapat Sembilan platform baru yang ditata melingkar Dan Xio Yen terletak di salah satu platform batu tersebut Tepat ketika Xio Yen berdiri Di seberangnya sebuah sosok berdiri dengan mengesankan Di atas platform batu nomor 1 Saya tidak berharap Anda menjadi yang pertama datang ke sini Sosok itu membuka mulutnya perlahan Setelah melihat Xio Yen datang Mendengar itu Xio Yen tertekun secinna Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya Xio Yen berkata dengan suara yang dalam Saya hanya memberikan apa yang mereka butuhkan Jadi Anda tidak perlu berterima kasih Sosok itu melanjutkan Namun dalam nada bicaranya sangat tidak sopan Tapi bagaimanapun Sebelumnya Xio Yen berhutang banyak padanya Namun meskipun dia sosok ini memberikan bantuan Mendengar kata-kata Xio Yen Masih merasa sedikit tidak nyaman Tepat ketika Xio Yen sedang dalam percakapan Tiba-tiba platform batu dengan nomor 3 Tiba-tiba bersinar dengan sosok biru di atas Kemudian dengan sosok biru Muncul di platform lainnya Yang membuat tidak ada satu pun Dari sembilan platform batu yang kosong Sekarang Anda semua telah berkumpul di sini Mari kita mulai pertemuan ini Sosok nomor satu berkata perlahan Setelah memimpin keseluruhan situasi Semua orang juga memahami aturan dengan sangat baik Namun sebelum sosok nomor satu membuka mulutnya Semua orang tetap diam Awalnya Xio Yen bertanya-tanya Apa tujuan berkumpul di sini Dan apa yang disebut permulaan Tapi Xio Yen tidak menanyakan hal ini Kepada nomor satu saat ini Saya telah menerima bahan untuk pedang matahari merah Namun tingkat kesulitannya juga tidak rendah Saya membutuhkan waktu 100 tahun untuk menempat pedang ini Sekarang saya menyerahkan masalah ini kepada Anda Sebuah sosok sebelah Xio Yen berbicara terlebih dulu Mendengar itu sosok nomor satu menjawab dengan ringan Karena Anda mempercayakan kepada saya Saya akan menerimanya dengan senang hati Sosok nomor satu berkata dengan sungguh-sungguh Pada saat yang sama Xio Yen hanya mendengarkan Karena dia juga tidak mengerti apa yang mereka perdagangkan satu sama lain Terima kasih yang boleh selalu dukung channel kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin